Pedang kayu harum, jilid 09. Akan tetapi, karena mereka itu seperti juga yang lainnya hanyalah merupakan pelaksana-pelaksana tugas, maka seorang tosu yang tertua di antara mereka segera berkata, persoalannya tidaklah begitu sederhana, orang muda. Pula, kami hanyalah murid-murid yang melaksanakan perintah guru. Hem, agaknya Kong Tong Golojin yang sudah menurunkan perintah. Baiklah, kalau begitu harap Cui sampaikan kepada Kong Tong Golojin bahwa kalau mereka tetap menginginkan barang-barang pusaka peninggalan Suhau, suruh saja mereka pergi mencari sendiri karena hal itu merupakan keinginan pribadi. Jadi, kenapa harus membawa-bawa nama perkumpulan? Di dunia ini betapa banyaknya manusia-manusia yang sebetulnya memiliki cita-cita untuk kepentingan pribadi akan tetapi memergunakan kedok demi perkumpulan, mempergunakan anak buah dan para murid untuk berjuang demi perkumpulan, padahal sesungguhnya yang menjadi pamrih adalah kepentingan dan kesenangan pribadi. Sembilan orang anak murid Kong Tong Pai itu marah sekali karena nama baik guru-guru mereka dicela terang-terangan oleh pemuda yang masih ingusan ini. Akan tetapi karena mereka mengerti bahwa melawan tak akan ada gunanya, mereka lalu membalikan tubuh dan pergi meninggalkan tempat itu sambil membantu kawan-kawan mereka yang terluka. Bagus, bagus, kenghong. Engkau telah memberi tamparan dengan kata-kata kepada orang-orang yang mengaku sebagai golongan pendekar-pendekar itu, golongan suci, dan golongan bersih. Hai hai hik cui im berkata girang sambil merangkul pundak pemuda itu dengan sikap manja memikat. Cukup, suci. Kita lanjutkan perjalanan terdengar biaweng berkata, suaranya dingin dan sikapnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kereta sudah hancur oleh setan-setan itu, semua kuda binasa oleh kenghong. Wah, kita harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, padahal masih amat jauh kata cuwi im dengan wajah jengkel. Akan tetapi gadis ini lalu tertawa memandang kenghong. Kenghong, perjalanan masih jauh dan kita harus berjalan kaki. Menggunakan ilmu lari cepat memang tidak kalah dengan berkuda atau berkereta, akan tetapi amat melelahkan. Bagaimana kalau kita saling gendong? Bergantian, kan enak. Kalau sumoy mau, biarlah aku mengalah dan kau lebih dulu menggendong sumoy. Suci, diam. Bukan waktunya untuk main-main bentak biaweng dengan suara dingin dan ketus sehingga cuwi im tidak berani lagi membuka mulut. Nona berdua tak perlu repot-repot karena perjalanan bersama kita hanya sampai di sini. Aku tidak dapat menemani kalian lebih lama lagi, kata kenghong dengan suara tenang. Sudah cukup aku mendatangkan kerepotan dan bahaya kepada kalian, karena aku tahu bahwa selama Nona berdua melakukan perjalanan bersamaku, tentu akan menghadapi bahaya serangan orang-orang kenghong yang kini seolah-olah memperebutkan aku. Ah cuwi im mengeluarkan suara kecewa dan lenyap pula sikap gadis ini yang manis tadi, bahkan tangan kanannya bergerak mencabut pedangnya. Tia kenghong, engkau harus ikut bersama kami dan menghadapi buku, Lam Hai Sin Mi, mau atau tidak, hidup atau mati suara Song Bun Siuli Sia Biaweng terdengar tegas dan mengandung ancaman yang mengerikan. Berbeda dengan cuwi im yang sudah mencabut pedangnya, gadis berbaju putih ini masih berdiri tenang, belum mengeluarkan senjata, bahkan sikapnya masih biasa, hanya kedua matanya yang mengeluarkan sinar penuh ancaman maut. Kenghong menggelengkan kepalanya. Tadinya memang aku berniat untuk menghadap Lam Hai Sin Mi dan niat itu terdorong oleh rasa terima kasihku terhadap si Sio Chia yang telah menyelamatkannya waku dari ancaman pedang cuwi im. Akan tetapi, tadi pada saat nona dikeroyok, aku sudah membantumu dan berarti aku sudah pula menyelamatkanmu, dengan demikian hutangku telah kubayar lunas. Karena itu, kini aku telah bebas dan aku tidak berniat lagi untuk ikut bersama jiwi menghadap Lam Hai Sin Mi. Setelah berkata demikian, Kenghong mengangkat tangan ke depan dada dan memberi hormat, kemudian membalikan tubuhnya dan melangkah pergi meninggalkan dua orang gadis yang terteguan penuh kekecewaan. Kenghong, pertama-tama kau mempermainkan aku, kini berani mempermainkan sumoy. Kau kira kami tak mampu menawanmu dengan kekerasan terdengar cuwi im membenta dan sinar merah berkelebat ketika gadis ini menerjang Kenghong dari belakang. Pengalaman-pengalaman pahit telah membuat Kenghong berhati-hati sekali menghadapi cuwi im. Mendengar desing senjata yang menyerangnya, Kenghong cepat memiringkan tubuh sehingga sinar merah meluncur lewat di samping lehernya, kemudian mengangkat tangannya yang dikibaskan ke arah pedang dan tangan yang memegang pedang. Hawa pukulan yang amat kuat mendorong pedang dan tangan cuwi im dari bawah. Gadis itu maklum akan lihaainya tangan Kenghong, cepat menarik tangannya namun masih saja tangannya terdorong ke samping begitu kerasnya sehingga tubuhnya ikut terdorong dan hampir dia tertelanting kalau tidak cepat meloncat menjauhi Kenghong ke sebelah kiri. Kau tahu, aku tak ingin bermusuhan denganmu, cuwi im, kata Kenghong. Harap kalian suka membiarkan aku pergi. Akan tetapi dengan muka merah karena marahnya, cuwi im sudah siap menerjang lagi. Sekarang tangan kirinya mencabut keluar sehelai sapu tangan merah, sapu tangan yang mengandung bubuk beracun dan yang pernah merobohkan Kenghong. Sambil berteriak kerasang kiam toksian li bihae cuwi in maju menerjang lagi, pedangnya diputar menjadi sinar pedang merah bergulung-gulung seperti seorang penari selendang sutera merah, kemudian ia menerjang Kenghong dengan bacokan bertubi-tubi mengikuti perputaran pedang. Kenghong sudah siap dan waspada karena maklum bahwa bahaya besar mengancam dirinya, bukan dari pedang itu melainkan terutama sekali dari sapu tangan merah. Maka dia segera menghindarkan diri dari terjangan pedang itu dengan melomcat cepat ke kanan. Cuwi im sudah menduga akan hal ini, bahkan sudah siap-siap. Begitu tubuh Kenghong berkelebat ke kanan, tangan kirinya langsung bergerak dan tiga batang jarum menyambar dari dalam sapu tangannya ke arah sepasang metu dan tenggorokan Kenghong. Pemuda yang berilmu tinggi tetapi belum banyak pengalamannya dalam pertandingan ini terkejut, cepat merendahkan tubuhnya setengah berjongkok sambil mengibaskan tangan kirinya ke atas sehingga tiga batang jarum itu terlempar entah ke mana. Akan tetapi pada saat yang memang sengaja diciptakan cuwi im ini, sinar merah dari sapu tangan sudah menyambar ke arah muka Kenghong, didahului oleh asap kemerahan dari bubuk racun berwarna merah. Semenjak menjadi murid Shinjiu Kiamong, Kenghong setiap hari diberi minuman racun sedikit demi sedikit oleh Kiamhong sehingga dari mulut sampai ke perutnya, Kenghong mengenal segala macam racun, bahkan sudah menjadi kebal. Akan tetapi dia tidak kebal jika menghadapi hawa beracun berupa asap atau bubuk yang tersedot melalui hidung dan menyerang paru-paru. Pengalamannya ketika dia roboh oleh racun sapu tangan merah itu membuat dia menjadi waspada. Walaupun saat itu dia baru saja lolos dari cengkeraman maut yang dibawa jarum-jarum itu sedangkan posisi tubuhnya setengah berjongkok sehingga sukar baginya untuk mengelak, dia masih ingat akan bahaya ini. Maka dia telah menyedot nafas dalam-dalam kemudian menutup saluran pernapasannya dan begitu gadis itu menubruk sambil mengebutkan sapu tangan ke arah mukanya, dia meniup ke arah sapu tangan itu dengan pengerahan tenaga lewekang. Sapu tangan itu tiba-tiba saja membalik ke arah Tsui Im sendiri tanpa mampu dicegah lagi oleh gadis ini yang menjadi terkejut dan menjerit. Tentu saja dia sudah memakai obat penawar sehingga sapu tangannya itu takkan dapat meracuninya. Akan tetapi karena sapu tangannya itu secara tiba-tiba menyerang ke arah mukanya, sejenak dia tidak dapat melihat apa-apa dan tiba-tiba dia merasa pergelangan tangan kanannya terasa nyeri sekali sampai menjadi lumpuh dan pedangnya terlepas dari pegangan. Ternyata pergelangan tangan kanannya sudah kena disencil oleh telunjuk kiri Keng Hong. Melihat betapa dia berhasil membuat gadis yang ganas itu sementara ini tidak berdaya, Keng Hong cepat meloncat untuk lari pergi dari sana. Akan tetapi selagi tubuhnya masih melayang di udara, tiba-tiba kaki kirinya dilibat oleh sesuatu, kemudian kakinya tertarik ke belakang sehingga tanpa dapat dia cegah lagi tubuhnya terjungka lantas terbanting jatuh ke atas tanah. Keng Hong cepat meloncat bangun dan seperti yang sudah diaduga, Bia Weng sudah berdiri di hadapannya dengan senjatanya yang aneh, yaitu sabuk sutrap putih yang kini ujungnya telah melibat kaki kirinya seperti ekor ular. Bia Weng mengerahkan tenaganya menarik lagi untuk membuat Keng Hong terjungkal, akan tetapi pemuda itu juga sudah mengerahkan tenaga ke kaki kirinya sehingga biarpun gadis yang lihai itu membetot-betot, sedikitpun tubuhnya tidak bergeming. Bia Weng menjebihkan bibirnya dan mendengus. Sabuk yang melibat kaki itu mendadak saja terlepas dan sinar putih berkelebat ketika ujung sabuk itu bagaikan bernyawa sudah meluncur dengan kecepatan mengagumkan, kini menyerang seperti ular mematuk ke arah metuk Keng Hong. Pemuda ini kaget sekali. Cepat dia miringkan kepala dan berusaha untuk mencengkeram sinar putih itu. Akan tetapi ujung sabuk putih itu amat cepat gerakannya, tau-tau telah meluncur ke bawah dan tanpa dapat dilakan lagi oleh Keng Hong, ujung sabuk itu telah menotok jalan darahnya di tiga bagian secara bertubi-tubi. Sungguh lihai nona itu, gerakan sabuknya amat cepat sehingga dalam waktu sedetik saja ujung sabuk telah menotok jalan darah di kedua pundak disusul totokan di atas luluh hati. Bila hanya pendekar biasa saja yang terkena totokan berantai itu, yang dilakukan dengan cepat dan keras karena tenaga luakang tersalur melalui sabuk membuat ujung sabuk menjadi kaku, tentu roboh lemas tak mampu berkutik lagi. Untung bagi Keng Hong bahwa sungguh pun suhunya belum cukup mengembelengnya dengan ilmu-ilmu silat tinggi, namun pemuda ini mempunyai sumber tenaga sinkang yang sangat kuat sehingga begitu tubuhnya disentuh pengaruh dari luar, otomatis sinkangnya bergerak dan pergerakan hawa sakti ini cepatnya melebih segala macam gerakan yang dapat dilakukan manusia, maka totokan-totokan itu sedikit pun tidak mempengarungi jalan darah di tubuh Keng Hong, bahkan hampir tak terasa olehnya. Sebaliknya, tangan Biao Weng yang memegang sabuknya tergetar hebat karena tenaga totokan-totokan itu membalik dan menyerang tangannya sendiri. Namun Biao Weng yang merasa penasaran itu menerjang terus, kini dia memegang cambuknya di bagian tengah sehingga cambuk itu bergerak-gerak sedemikian rupa, kedua ujungnya menyerang cepat dan seolah-olah telah berubah menjadi ratusan banyaknya. Hebatnya, kini ujung cambuk tidak lagi menotok jalan-jalan darah yang diketahui gadis itu takkan ada hasilnya, melainkan menotok ke arah bagian-bagian berbahaya seperti kedua mata, telinga, tenggorokan, pusar dan bawah pusar, pergelangan tangan, siku, dan lutut. Tentu saja Keng Hong menjadi sibuk sekali. Selain mengelap ke sana kemari juga dia mengibaskan dua tangannya untuk menghalau sinar putih yang mengeroyuknya secara hebat itu. Selagi dia terdersak, tampak sinar merah berkelebat dan kiranya Cui Im sudah pula membantu semuanya. Cia Keng Hong, menyerahlah kalau tak ingin kami seret ke depan Subo sebagai mayat bentak Cui Im yang di dalam hatinya masih merasa sayang kalau seorang pria seperti Keng Hong harus mati. Akan tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh Keng Hong untuk meloncat jauh hendak melarikan diri. Sesungguhnya, kalau pemuda ini menggunakan ginkangnya, biarpun dua orang murid Leng Hai Sini itu dapat bergerak cepat, mereka masih tidak akan mampu mengimbangi ginkang yang dimiliki Keng Hong. Akan tetapi karena mereka itu pandai menggunakan senjata rahasia, mereka mengejar sambil terus menyerang Keng Hong dengan senjata rahasia ini. Cui Im menghujankan jarum-jarum beracun, bahkan meledakan bola-bola peledak yang mengeluarkan asap hitam akan tetapi kini tak dapat mempengaruhi Keng Hong yang sudah menahan nafas. Adapun Biao Leng menyerang dari belakang dengan senjata rahasia tusuk kondi perak yang kepalanya berukiran bunga buwe. Mendengar desir angin senjata-senjata rahasia ini, Keng Hong cepat-cepat mengelap dan mengibaskan kedua tangannya sambil membalik sehingga semua senjata rahasia runtuh oleh angin yang menyambar dari dua tangannya. Karena itu tentu saja larinya terlambat dan dua orang gadis itu sudah menerjangnya lagi dengan dasyat. Keng Hong menjadi repot sekali setelah sinar merah pedang Cui Im menyambar-nyambar di antara sinar putih sabuk Biao Weng yang berkelebatan membentuk lingkaran-lingkaran maut. Dalam keadaan terdesak timbul marahnya. Tadinya dia tidak mau membalas karena dia tidak tega untuk melukai dua orang gadis itu, Terutama sekali Biao Weng yang dalam pandangannya merupakan seorang gadis remaja yang selain cantik jelita dan tidak genit seperti Cui Im, namun juga telah menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi setelah sekarang didesak hebat sekali, mau tidak mau dia harus membela diri. Untuk menggunakan sinkangnya yang luar biasa, yaitu menggunakan daya sedot yang telah mengalahkan banyak orang pandai, Di samping tidak tega juga dia tidak mempunyai kesempatan. Dua orang gadis berilmu tinggi ini agaknya maklum akan ilmu yang mukjijat itu dan mereka tidak pernah mendekatkan diri, Tidak pernah memberi kesempatan untuk ditangkap oleh tangan pemuda yang mempunyai ilmu mukjijat, Melainkan menyerang dari jarak jauh mengandalkan panjangnya senjata mereka. Tiba-tiba lingkaran sinar putih itu berkelebat menyambar ke arah kedua matanya, Bukan hanya dengan satu kali totokan, Melainkan secara bertubi-tubi sehingga potlah kenghang harus mengelap ke kanan kiri dan ke belakang. Pada waktu pandangan matanya menjadi selau dan kabur, Dia mendengar desing pedang cuiin mengarah lambungnya. Cepat dia miringkan tubuh, Namun pedang itu mengejarnya dan merobek celana berikut kulit dan sedikit daging pahanya. Darah mengalir dan kenghang menjadi marah sekali. Sambil mengeluarkan geringan dasyat, tangannya meraih ke arah pedang yang tajam. Tangannya berhasil mencengkeram pedang dan sekali renggut pedang itu telah berpindah tangan. Kemudian dia melempar pedang itu jauh-jauh dan sekarang kembali tangannya mencengkeram ke arah sinar putih, Dan berhasil pula menangkap sabuk sutra itu lantas dia mengerahkan tenaganya merenggut. Akan tetapi dia weng mempertahankan sabuknya dan akibatnya tubuh gadis ini terbawa oleh tenaga renggutan yang amat kuat, Tubuhnya terangkat ke udara. Kenghang terkejut dan melepaskan sabuk itu dan hal ini malah mengakibatkan seolah-olah tubuh gadis itu dilempar ke atas. Cuiin berteriak ngeri melihat tubuh semuanya terlempar ke atas seperti itu. Juga kenghang terbelalak memandang, namun dia lantas bernapas lega dan dengan penuh kagum dia mengikuti gerakan gadis baju putih itu. Meskipun tubuhnya terlempar dengan cepat sekali, ternyata biaweng tidak kehilangan akal. Di atas udara, tubuhnya dapat berjungkir balik dan sabuk di tangannya menyambar ke depan, Ujungnya mengait dan membelit dahan pohon sehingga tubuhnya tergantung dan luncuran itu patah. Kemudian dengan ringan ia meloncat turun membawa sabuknya, bukan hanya meloncat biasa, melainkan meloncat sambil menyerang kenghang dengan sambaran sabuk putih. Juga cuwiin yang menjadi lega melihat semuanya selamat, sudah menyerang lagi, bukan dengan senjata tajam sebat pedannya telah dilempar entah kemana, melainkan dengan cengkeraman-cengkeraman tangan yang menangkap pemuda itu diseling cengkeraman-cengkeraman ke arah bagian tubuh yang lemah. Kenghang menjadi gemas. Kedua orang gadis ini benar-benar keras kepala dan sudah nekat sekali. Sesudah dia meloncat mundur dan melihat dua orang gadis itu terus maju menerjangnya, dia mengeluarkan pekek yang melengking nyaring terbawa oleh sinkang yang terdorong hawa marah. Tubuhnya sudah mencelat ke atas dan dari angkasa dia menggerakkan kaki tangannya yang bertubi-tubi menyerang ke depan, menimbulkan hawa pukulan yang amat kuat dan menyerang dua orang gadis itu dari kanan-kiri, atas dan bawah. Inilah jurus yang terakhir atau jurus kedelapan dari ilmu pukulan San In Kun Hoat yang hanya terdiri dari delapan jurus itu. Biarpun hanya terdiri dari delapan jurus, namun ilmu silat yang kelihatannya sederhana ini merupakan gerakan-gerakan intisari dari ilmu silat tinggi, sebab itu jurus yang disebut jurus in kenghangwi, awan menggetarkan angin hujan, ini amatlah hebatnya sehingga pernah piyang tojin tokoh kunlun pai yang amat sakti itu sendiri menjadi gelagapan dan kebuakan menghadapi jurus ini. Selain jurusnya yang sangat hebat, yaitu dilakukan dari udara dengan terjangan dua pasang kaki dan tangan yang digerakkan secara bertubi-tubi, juga terutama sekali karena kedua tangan dan kedua kaki kenghang itu mengandung hawa sakti yang amat kuat. Dua orang murid Lam Hai Sin Mi itu merupakan orang-orang yang liai, terutama sekali Bia Weng. Menghadapi serangan yang tiba-tiba dilakukan kenghang ini, mereka tidak gentar, akan tetapi juga tak berani menangkis, melainkan menggunakan kegesitan tubuh mereka mengelak. Akan tetapi alangkah kaget hati kedua orang gadis itu ketika mereka mengelak, mereka bertemu dengan angin pukulan dari mana-mana, seolah-olah gerakan serangan kenghang ini mendatangkan semacam angin berpusingan yang datang dari sekitar mereka. Aih Cui Im sudah menjerit dan tubuhnya terpelanting seperti tersedot angin ke arah kenghang, adapun Bia Weng berusaha menahan hingga tubuhnya terhuyung-huyung, juga mendekati kenghang. Kalau saja pemuda itu melanjutkan pukulan dan tendangannya, kedua orang gadis yang mendekat itu sudah berada di dalam jarak jangkauannya. Akan tetapi tiba-tiba kenghang mendengus dan menarik kembali kaki tangannya, lalu mengejut tubuh dan lari menjauh tanpa menoleh lagi. Akan tetapi Cui Im dan terutama sekali Bia Weng bukan gadis-gadis yang mudah putus asa. Sama sekali tidak. Semenjak kecil mereka dilatih untuk bersikap berani dan pantang mundur, kalau perlu mengejar cita-cita dengan taruhan nyawa. Kini melihat betapa pemuda yang tadinya sudah menjadi tawanan mereka itu hendak lari meloloskan diri, mereka menjadi penasaran sekali dan hanya sebentar saja mereka tadi tertegun dan terkesima menyaksikan kehebatan jurus yang hebat dari pemuda itu. Tetapi setelah kenghang lari, keduanya segera mengejar dan kembali mereka menghujankan senjata rahasia mereka. Kenghang tidak mengelak, juga tidak menangkis karena pada saat pemuda itu hendak menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba pemuda itu merasa tubuhnya menjadi kaku tak dapat digerakkan, tanda bahwa jalan darahnya tertotok secara hebat sekali. Hal ini dapat terjadi karena Bia hanya memusatkan perhatian di sebelah belakang karena Bia tahu bahwa dua orang gadis nekat itu mengejarnya. Ia tadi hanya melihat bayangan berkelebat dekat dan tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku tertotok. Andai kata dia tadi tahu akan serangan luar biasa ini dan mengerahkan simkang, kiranya takkan mudah dia tertotok. Keandahan yang terjadi pada diri kenghang ini terlihat oleh dua orang gadis pengejarnya itu dalam keadaan lain. Mereka hanya melihat kenghang diam tak bergerak, juga tidak mengelakkan serangan senjata-senjata rahasia itu sehingga mereka sendiri menjadi amat terkejut dan mengira bahwa tentu pemuda itu tewas akibat penyerangan senjata-senjata rahasia mereka yang beracun dan lihai. Akan tetapi tiba-tiba mat mereka terbelalak karena tahu-tahu di belakang kenghang muncul seorang nenek dan semua senjata rahasia itu runtuh oleh kebutan rambut kepala nenek itu yang digerakkan ke depan. Nenek itu tertawa-tawa, seorang nenek yang sangat menyeramkan. Usia nenek ini tentu tak kurang dari 80 tahun, namun mukanya merah seperti berlumur darah. Giginya besar-besar, rambut kepalanya riap-riap dan panjang. Mukanya yang buruk menakutkan itu sangat tidak sesuai dengan tubuhnya. Biarpun tubuh seorang nenek-nenek, namun pakaian sutra hitam itu mencetak bentuk tubuh yang masih padat dengan sepasang buah dada yang besar. Bibi Angbin Kwe Ibo Bhe Cui Im berseru kaget dan cepat-cepat membungkuk penuh hormat. Dalam kalangan kaum sesat, sebutan untuk mereka yang lebih tinggi kedudukannya tidak digunakan ucapan menghormat atau sungkan, maka Cui Im biarpun kelihatan takut-takut dan menghormati nenek ini, tetap saja dia tidak segan-segan menyebut julukan nenek itu yang tidak sedap, yaitu Angbin Kwe Ibo, hantu wanita bermuka merah. Hai hai hai. Kalian murid-murid Lam Hai sini betul-betul tidak memalukan menjadi murid orang pandai. Karena aku melihat kalian berhasil menemukan bocah ini akan tetapi tidak berhasil menguasainya, maka biarlah kalian serahkan bocah ini kepadaku dan sebagai upah jerih payah kalian yang sudah dapat menemukannya, biarlah aku tidak membunuh kalian dan kalian boleh pergi dengan aman. Ucapan seperti ini bagi telinga kenghang merupakan ucapan yang terlalu bocengli dan mau mencari enak perutnya sendiri. Akan tetapi bagi dua orang gadis itu tidak aneh oleh karena mereka sendiri pun sejak kecil dididik untuk membawa pendapat sendiri tanpa peduli akan kesopanan dan keadilan umum. Pendeknya, yang benar bagi mereka adalah apabila setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan diri pribadi. Karena itu, ucapan nenek ini pun tidak mereka anggap bocengli, bahkan sudah wajar. Cui Im sudah mengenal betapa saktinya Ang Bin Kwe Ibo yang merupakan salah seorang di antara Butek Su Kwe I, empat iblis tanpa tanding, setingkat dengan gurunya. Karena itu dia tidak berani menentang dan hanya menundukan muka tanda menyerah. Akan tetapi sikapnya berbeda dengan Bia Weng. Gadis ini adalah Putri Lem Hai Sini, dan karena tugas yang sedang dilaksanakan ini adalah perintah ibunya, maka tentu saja mengandalkan nama besar ibunya dia tidak mau mengalah dan mempertahankan haknya sebagai orang yang menahan kenghong. Menyesal sekali bahwa terpaksa saya tidak dapat memenuhi kehendak bibi itu, karena tugas ini perintah dari ibu sehingga terpaksa saya harus mempertahankan hak saya atas diri murid Shinjiu Kiamong yang telah kami tawan. Mendengar ini, Ang Bin Kwe Ibo menjadi tercengang dan Fia memandang gadis baju putih itu penuh perhatian. Kemudian dia tertawa terkekeh dan berkata, Eh, kiranya engkau ini Putri Lem Hai Sini? Engkaukah yang membuat nama besar dengan julukan Song Bun Siuli itu? Benar, bibi sayalah Song Bun Siuli Sia Bia Weng. Hai hai hai, engkau berani melawan aku? Saya harus tahu diri dan saya pun maklum bahwa bibi bukanlah lawan saya. Seharusnya saya takut melawan bibi, namun saya lebih takut menghadapi ibu kalau saya melalaikan tugas yang diperintahkannya. Bagus. Kalau begitu, biarlah kita menggunakan hak seorang pemenang dan mari kita lihat siapa di antara kita yang akan menang dan juga berhak atas diri bocah ini. Sambil berkata demikian, Ang Bin Kwe Ibo telah meloncat ke depan menghadapi Bia Weng yang sudah siap pula dengan senjatanya. Gadis ini bersikap hati-hati sekali karena dia cukup maklum bahwa dia menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi tingkatnya. Akan tetapi sedikit pun tidak terbayang rasa gentar pada wajahnya yang cantik namun dingin itu. Hai hai hik lumayan juga engkau. Agaknya sudah cukup matang sehingga maklum bahwa yang diam lebih kuat daripada yang bergerak, yang diserang lebih untung daripada yang menyerang. Biarlah kau jaga seranganku. Ucapan Ang Bin Kwe Ibo ini memang berlaku bagi dua orang lawan yang kepandainya setingkat, karena dalam ilmu silat, yang diam itu lebih waspada sedangkan si penyerang selalu membuka lubang untuk dirinya sendiri dan serangannya membuat kedudukannya agak lemah. Namun tingkat kepandain Ang Bin Kwe Ibo jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandain Siai Bia Weng. Gadis ini paling banyak baru mampu mewarisi setengah dari kepandain ibunya. Berdasarkan tingkat kepandain, Lam Hai Sini memang merupakan orang paling pandai di antara empat tokoh datuk sesat, namun tidak banyak selisihnya. Biarpun Ang Bin Kwe Ibo menyatakan hendak menyerang, akan tetapi kedua kakinya tidak bergerak maju, juga kedua tangannya tidak bergerak. Yang bergerak hanya kepalanya karena ia menggunakan rambutnya yang riap-riapan itu untuk menyerang. Memang yang menyambar hanya rambut kepala itu, akan tetapi Bia Weng yang lihai itu sama sekali tak berani menangkis, maklum bahwa senjata rambut ini merupakan senjata keistimewaan Ang Bin Kwe Ibo dan bahwa rambut-rambut halus itu kalau digunakan oleh Ang Bin Kwe Ibo berubah menjadi rambut-rambut yang kaku kuat melebih baja. Bia Weng mengelak dengan loncatan ringan ke kiri, kemudian sekali pergelangan lengan tangannya bergerak, cahaya putih sabuknya sudah meluncur cepat sekali menotok jalan darah maut di tenggorokan nenek iblis itu. Nenek itu sambil terkekeh menangkis totokan ujung sabuk ini dengan tangan kirinya, bahkan berusaha mencengkeram ujung sabuk dengan kuku-kukunya yang panjang. Akan tetapi ujung sabuk sutra itu lemas dan cepat sekali gerakannya, sebelum menyentuh tangan lawan sudah meluncur ke samping lalu melakukan totokan-totokan bertubi-tubi dari jarak jauh. Bia Weng amat jardik. Karena maklum bahwa kelihayaan nenek itu terletak pada rambut dan kukunya, ia sengaja menjatuhkan diri sehingga tidak dapat tercapai rambut maupun kuku, sebaliknya ia dapat mengandalkan sabuknya yang panjang untuk menyerang terus secara bertubi-tubi. Setiap kali nenek itu menangkis dan hendak mencengkeram ujung sabuk, sabuk itu sudah melejit pergi untuk menotok lain bagian. Dilihat begitu saja, pertandingan ini sangatlah menarik. Ujung sabuk putih itu seolah-olah seekor kupu-kupu putih yang lincah bukan main, hingga di sana sini dan selalu luput dari cengkeraman tangan Ang Bin Kwe Ibu. Bukan hanya sampai di situ usaha Bia Weng untuk mengalahkan lawannya yang lihai. Ia harus mengerahkan seluruh kepandainya dan ia memang bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk memenangkan perebutan ini, biarpun tidak mungkin menurut perhitungan. Selain menghujankan totokan-totokan dari jarak jauh, kini tangan kirinya kadang-kadang bergerak dalam saat-saat yang tidak terduga lawan dan meluncurlah senjata rahasianya yang ampuh, yaitu bola-bola putih yang berduri dan kadang-kadang diseling pula dengan senjata piau berbentuk tusuk konde putih dengan ukiran bunga buwe. Karena senjata-senjata rahasia ini dilepas dari jarak sangat dekat dan dilontarkan dengan pengerahan tenaga luekang, juga pada saat yang tak terduga-duga dan memilih selagi kedudukan tubuh lawan lemah, mau tidak mau Ang Bin Kwe Ibo harus mengelak ke sana kemari sehingga untuk beberapa lama dia seperti terdesak. Ia terdesak bukan karena ilmu silat, melainkan karena kecerdikan lawan yang masih muda itu. Hal ini membuat Ang Bin Kwe Ibo menjadi penasaran, malu dan marah sekali. Pada saat nenek iblis ini repot mengelak dari hujan senjata rahasia, Biaweng tidak ingin menyianyikan kesempatan, sabuk sutranya mengirim totokan yang amat kuat ke arah ulu hati nenek itu. Agaknya nenek yang sedang sibuk mengelak dari sambaran senjata rahasia ini tidak sempat lagi mengelak dari totokan maut ini sehingga Biaweng yang masih muda tidak dapat menahan rasa girangnya. Inilah pantangan bagi orang yang sedang bertanding. Ibunya sudah menggembelengnya sedemikian rupa sehingga dia menjadi seorang gadis berdarah dingin berurat syaraf baja, tidak dapat digoyangkan oleh segala macam perasaan. Akan tetapi karena sekali ini dia menghadapi lawan yang jauh lebih liai, begitu melihat betapa dia mampu mendesak, bahkan totokan mautnya hampir mengenai sasaran, Biaweng tidak dapat menahan kegembiraan hatinya dan hal ini, biarpun hanya sedikit. Tetap saja telah mengurangi kewaspadaannya. Dalam kegembiraannya ia lupa bahwa nenek itu amat sakti dan keadaan yang mendesak itu mungkin hanya merupakan siasat yang lihai belaka. Dia sadar sesudah terlambat karena ketika totokan ujung sabuknya sudah dekat dengan dada nenek itu, tiba-tiba rambut nenek itu menyambar ke depan dan membelit-belit sabuk sutra putih ya. Biaweng sangat terkejut dan terpaksa hendak melepaskan sabuknya, namun sebagian dari rambut nenek itu sudah bergerak lagi dan seperti hidup, rambut itu telah menangkap lengan kanannya, membelit bagian pergelangan sehingga lengan gadis itu bagaikan telah diikat kuat-kuat. Hai hai hik hik, engkau berani melawan aku, ya? Sebagai putri lem hai sini, aku akan mengampuni nyawamu, akan tetapi sebagai seorang gadis yang berani melawanku, kau harus dihukum. Biaweng maklum bahwa dari seorang nenek seperti ini dia tidak dapat mengharapkan maaf, maka ia pun tidak mau minta maaf, bahkan tiba-tiba ia memukulkan tangan kirinya ke arah lambung nenek itu. Pukulan ini hebat sekali dan biarpun Ang Bin Kwe Ibo seorang tokoh besar dalam dunia sesat, akan tetapi jika pukulan tangan kiri Biaweng mengenai lambungnya, tentu dia akan celaka, sedikitnya luka hebat. Akan tetapi pada saat itu si nenek sudah membuat Biaweng tak berdaya dengan hanya menggunakan rambutnya saja sedangkan dua tangannya masih menganggur, tentu saja pukulan tangan kiri Biaweng ini tidak ada artinya baginya. Sekali tangan kanannya yang berkuku panjang itu bergerak, maka pergelangan tangan kiri Biaweng sudah ia tangkap sehingga gadis itu tidak mampu berkutik lagi. Hai hai hai, hukuman apa yang harus kau terima? Tanganmu? Apaku buntungkan sebelah tanganmu saja nenek itu mengancam sambil menyeringai hingga tampak giginya yang besar-besar. Si Biaweng yang sudah tidak dapat berkutik lagi itu memandang dengan wajah tetap dingin, bahkan mulutnya yang bentuknya bagus itu sudah membentuk senyum mengejek, seolah-olah ancaman itu sama sekali tidak membuat hatinya menjadi jari. Wah, kalau hanya lenganmu yang buntung, tentu iblis bertina tua bangka lem hai sini masih dapat menurunkan ilmu untuk sebelah tanganmu lagi. Tidak, lebih baik kakinmu saja yang kubuntungkan sebelah. Dengan hanya sebelah kaki, berdiri pun kau tak akan tegak. Benar, kubuntungkan saja kakinmu sebatas paha, hai hai hik, dan setiap orang laki-laki akan jijik melihat kakinmu yang buntung, hehehe. Hehehe. Tidak. Tak boleh kau lakukan itu, Bibi Ang Bin Kwe Ibo tiba-tiba BHA Cui In membentak marah dan dengan nekat gadis ini sudah menerjang dari belakang tubuh nenek itu untuk menolong semuanya. Karena pedangnya sudah hilang ketika tadi dirampas dan dibuang kenghong, kini Cui In menyerang dengan tangan kosong. Akan tetapi walaupun hanya memukul dengan tangan kosong, gadis ini diam-diam telah melumuri kedua tangannya dengan racun yang selalu dibawa-bawanya, sesuai dengan julukannya Dewi Racun. Kini kedua tangannya itu mengeluarkan asap hijau sebab racun yang dipakai pada kedua tangannya itu amat jahat. Jangankan lawan yang terpukul sampai robek kulitnya hingga racun itu dapat meracuni darah, bahkan baru tersentuh saja, racun ini dapat meresap melalui lubang-lubang kulit dan membuat daging menjadi membusuk dalam waktu singkat. Kini gadis ini menerjang nenek itu dari belakang, mencengkeram tengkuk dengan tangan kiri dan menghantam lambung dengan tangan kanan. Ang Bin Kwe Ibo mendengus marah, tangan kirinya bergerak ke belakang dan kakinya diputar sedikit. Ketika tangan kirinya itu dengan jari-jari terpentang lebar dia dorongkan ke depan, menyambarlah angin pukulan yang hebat, lima buah kuku jarinya tergetar mengeluarkan suara dan tercium bau yang aneh sekali, ada bau harum, ada yang amis, dan ada pula yang berbau bangkai. Hebatnya, tubuh BHA WIIM terhuyung-huyung mundur seperti terbawa angin badai, lalu terdengar gadis ini memekik dan Cui I meroboh sambil merintih-rintih. Dengan dua tangan menggigil gadis ini cepat merobek bajunya, maka tampaklah sebagian dadanya berwarna biru. Dengan tangan masih menggigil, Cui I mencari-cari di dalam saku bajunya. Setelah dia menemukan bungkusan yang dicarinya, cepat dia membukanya dan dengan jari-jari tetap menggigil dia segera menelan tiga butir pil berwarna hijau, kuning dan merah. Hai hai hai. Kau bocah liai, dapat menahan sedikit dorongan bantok sinciang, tangan sakti selaksa racun, tentu engkau yang disebut angkiam toksian lisi dewi racun. Keadaan Cui I tidak terlalu menderita lagi. Dia masih lemas, akan tetapi sudah dapat bangkit dan duduk bersila, mengatur nafas. Tiga buah pil yang ditelannya itu mempunyai khasiat yang sangat manjur, dapat memunahkan segala macam racun yang bagaimana jahat pun. Ang bin Kwe Ibo kini kembali menghadapi diaweng yang sejak tadi hanya memandang semua itu dengan metel, tidak peduli. Baginya, majunya Cui I untuk membantunya sudah sewajarnya, dan robohnya Cui I pun bukan hal yang aneh. Dia sendiri tak mampu berkutik, apalagi yang dapat dia lakukan. Tidak lain hanya menanti datangnya hukuman yang dia tahu pasti sangat mengerikan. Akan tetapi sebagai Putri Lem Hai Sin Mi, terutama sekali sebagai seorang tokoh muda yang berjulukan Song Bun Siuli, dia harus menjaga nama dan akan menghadapi semua yang akan terjadi dengan metel, tak berkedip. Hihihi, sekarang kau boleh pilih, Song Bun Siuli. Lebih baik ku buntungkan sebelah lenganmu, ataukah sebelah kakimu. Ang bin Kwe Ibo, aku sudah kalah olahmu, mau membuntungi lengan, kaki ataupun leher, terserah. Di sana masih ada ibuku yang kelak akan mencarimu untuk menagih hutang berikut bunga-bunganya. Ang bin Kwe Ibo menjadi marah setengah mati. Sudah menjadi kesukaan para tokoh sesat terutama Butek Suka WI 4 datuk besar kaum sesat, untuk melihat calon korbannya merengek-rengek minta ampun dan merintih-rintih oleh siksaan. Maka kini menyaksikan sikap Biaweng yang malah menantang dan wajah yang cantik itu tetap dingin bahkan senyumnya mengejek, nenek itu menjadi penasaran sekali dan merasa terhina. Alangkah akan malunya dan rendah namanya apabila ada yang melihat betapa Ang bin Kwe Ibo yang terkenal itu sekarang malah diejek oleh seorang tawanannya, seorang gadis muda. Kalau begitu sia-sia saja ia menjadi seorang di antara empat iblis yang sepatutnya membuat semua orang yang mendengar namanya menggigil ketakutan. Bocah ini sudah berada di ambang siksaan, akan dibuntungi kaki tangannya, tetapi bukannya takut malah mengejek dan menantang. Hehehe, siapa takut terhadap lamhai sini? Suruh dia datang. Kalau aku sudah dapat memiliki kitab-kitab Shinji Yukiamo, biarpun ada sepuluh lamhai sini, aku tidak takut. Eh, kau tidak gentar dibuntungi kaki atau tanganmu. Apakah yang paling berharga bagimu? Wajahmu begini cantik, hem, dahulu aku pun cantik sekali melebihimu, dan ribuan orang laki-laki jatuh bertekuk lutut di depan kakiku, mengagumi dan mencintaiku. Hai hai hik hik, apakah yang lebih berharga bagi wanita kecuali kecantikannya? Kata orang, kecantikan jasmani hanyalah setebal kulit, akan tetapi tanpa adanya kecantikan jasmani, mana mungkin hati pria dapat bangkit seleranya. Memang setebal kulit karena kalau kulit mukamu yang cantik ini, yang halus putih kemerahan dan hangat, kubuang, kukupas, apa yang tinggal? Hanya tengkorat dengan daging membusuk saja. Ih, kau menjadi pucat? Bagus, ini tandanya kau mengenal takut, hai hai hik nenek iblis itu terkekeh-kekeh, mulai senang hatinya karena ia mulai dapat menyiksa hati gadis itu. Jantung dia waweng mulai berdebar karena ngeri. Dia tidak takut disiksa, tidak takut mati, akan tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis remaja, seorang gadis muda yang tentu saja sadar akan kecantikannya dan merasa ngeri mendengar ancaman ini. Namun dia memaksa diri tersenyum mengejek dan berkata, Lakukanlah, Ang Bin Kwe Ibu. Kupaslah kulit mukaku sampai menjadi seburuk-buruknya. Akhirnya toh aku mati dan setelah menjadi mayat, apa bedanya cantik atau tidak? Ucapan ini keluar dari hatinya sehingga mengusir bayangan ngeri dari wajahnya. Hal ini membuat nenek ini mencak-mencak saking marahnya. Baik, kalau begitu aku tidak akan membuatmu mati. Kalau dikupas semua kulit mukamu, tentu kau akan mampus. Terlalu enak buatmu. Ah, aku pernah melihat seorang wanita yang menderita sakit kotor sehingga hilang hidung dan bibirnya. Hidungnya hanya berupa sebuah lubang dan mulutnya juga sebuah lubang melompong. Lalat-lalat keluar masuk melalui lubang-lubang hidung dan mulut. Dan dia tidak mati. Hai hai hik, benar sekali. Kalau ku potong hidungmu yang kecil mancung ini, kemudian ku kerat habis sepasang bibirmu yang begini penuh, halus kemerahan hingga membuat hati laki-laki ingin sekali mencium dan menggiginya, kau tentu akan menjadi seperti dia. Kalau hidung dan mulutnya sudah menjadi dua lubang yang dirubung lalat, biarpun bagian tubuhnya yang lain amat bagus, laki-laki mana yang akan tertarik. Mereka akan menjadi jijik sekali, baru melihat pun akan muntah. Hai hai hik, menangislah, berteriaklah, tetapi aku tetap akan melakukan hukuman ini, hai hai hik. Iblis betina itu berjingkrak-jingkrak sambil terkekeh-kekeh karena kini Bai Weng menjadi pucat sekali dan dari sepasang matanya mengalir air mata. Selama hidupnya Biau Weng belum pernah menangis karena ngeri dan takut, tetapi sekali ini dia benar-benar menjadi ketakutan karena tidak tahan mengingat ancaman yang amat mengerikan itu. Hei hei hei, biar kupandangmu kamu sampai puas dulu supaya aku nanti ingat betapa cantiknya engkau sebelumnya. Julukanmu Siuli, perawan jelita, sungguh tepat. Cantik sekali kau. Sekarang, mana yang lebih dulu dipotong? Hidungmu atau bibirmu? Hidungmu saja agar bibirmu dapat menjerit-jerit, kemudian baru bibirmu. Wah, kuku tanganku sudah gatal-gatal, kini mendapat makanan empuk, hidung manjung bibir merah. Hei hei hei, nenek itu sudah mendekatkan tangan kirinya ke depan hidung Biau Weng, dan gadis ini memejamkan matanya, mukanya pucat, napasnya terengah-engah dan dadanya terisak menangis. Telah tercium olehnya bau kuku-kuku tangan kiri nenek itu hingga ia menahan napas, dan hampir pingsan dia ketika kuku-kuku itu sudah menyentuh cuping hidungnya. Agaknya nenek itu sengaja berlaku lambat agar lebih banyak ia dapat menikmati siksaan ini. Cui-ing yang masih duduk dengan tubuh lemas memandang dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Iblis kejam tiba-tiba terdengar bentakan nyaring sekali. Keng Hang telah meloncat tinggi dan dari atas dia mengirim serangan dorongan dengan kedua tangan ke arah punggung nenek itu. Tadi dia menjadi marah dan khawatir sekali menyaksikan keadaan Biau Weng. Meski tadinya dia tak mampu bergerak karena totokan yang istimewa dari nenek itu membuat tubuhnya kaku, namun Sinkang di tubuhnya yang hebat luar biasa itu terus mendesak-desak sehingga akhirnya, dalam saat terakhir bagi keselamatan Biau Weng, dia berhasil mebebaskan diri dari totokan itu dan serta merta dia meloncat dan menyerang. Dalam kemarahannya, dia langsung menggunakan jurus yang inteweisan, yaitu jurus ketiga dari satu-satunya ilmu silat tangan kosong yang pernah dia kenal, San Inkun Hoat. Serangannya hebat sekali karena kedua lengannya penuh dengan hawa Sinkang yang amat kuat. Nenek yang sakti itu terkejut mendengar desirangin serangan yang demikian hebatnya, maka cepat-cepat dia menarik kedua tangannya dari Biau Weng, tubuhnya membalik dan tangannya menangkis. Plak-plak. Iihang bin Kwe Ibo menjerit kaget ketika tubuhnya tergetar dan dia dipaksa untuk mundur sampai tiga langkah ke belakang. Apalagi ketika ia melihat betapa pemuda yang menyerangnya itu hanya terhuyung sedikit oleh tangkisannya, sama sekali tak terpengaruh oleh tangkisan kedua tangannya, nenek ini benar-benar tercengang. Akan tetapi hatinya merasa girang sekali karena hal ini hanya membuktikan betapa hebatnya ilmu kepandayan Shinjiu Kiamong yang dalam beberapa tahun saja dapat melatih muridnya selihai ini. Ia percaya bahwa kalau ia sampai berhasil menguasai kitab-kitab peninggalan Shinjiu Kiamong, pasti ia akan menemukan ilmu-ilmu yang hebat. Hehehe, bocah hebat engkau. Bagaimana kau berhasil membebaskan totokanku memang hal ini saja sudah menimbulkan keheranan dan kekaguman yang luar biasa bagi ang bin Kwe Ibo. Di dunia ini jarang ada tokoh yang sanggup membebaskan totokannya, kecuali orang-orang yang setingkat dengan dia seperti ketiga datuk hitam yang lain. Akan tetapi Keng Hang tidak memperhatikan nenek itu karena dia melihat betapa tubuh Biao Weng menjadi limbung dan hampir roboh. Cepat dia melangkah maju dan berhasil memeluk pundak gadis itu sehingga Biao Weng tidak sampai roboh. Gadis ini merintih perlahan, terhimpit rasa ketegangan yang amat hebat sehingga setelah dia terbebas daripada ancaman yang lebih hebat daripada mau tadi, dia menjadi lemah sekali. Ketika ada orang memeluknya, dia lalu merintih dan membuka matanya perlahan. Melihat bahwa yang memeluknya dan memandangnya penuh rasa iba itu adalah pemuda yang telah membebaskan dirinya daripada siksaan hebat, dia segera balas memeluk dan membenamkan mukanya di dada Keng Hang. Sejenak keduanya berpelukan ketat dan Keng Hang merasa betapa jantungnya bergebar. Sama sekali tidak bangkit nafsunya terhadap gadis ini seperti ketika dia memeluk Kui Im, yang ada hanya rasa kasihan dan sayang. Koma terima kasih, ucapan ini perlahan sekali, hanya merupakan bisikan yang hampir tak bersuara, akan tetapi mendatangkan rasa lega dan kepuasan di hati Keng Hang dan dia pun tersenyum. Hai hai hai, persis sinji yuki among. Gurunya pemogoran, tentu muridnya hidung belang. Hei hei hei, setiap orang wanita tentu akan jatuh hati kepada bocah ini. Ucapan Ang Bin Kwe Ibo menyadarkan dia ueng dan sekali renggut ia melepaskan dirinya dari pelukan Keng Hang, kemudian mencelat ke belakang dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Dia tidak merasa malu, hanya merasa heran terhadap diri sendiri mengapa dia mempunyai perasaan seperti ini. Padahal selama hidupnya dia digembleng oleh ibunya supaya jangan jatuh hati pada pria manapun. Dan selamanya dia tidak pernah memikirkan pria. Sekarang, tanpa disadari ia tadi telah memeluk pemuda itu dengan mesra, di depan match orang-orang lain pula.